Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini coy Imposter Club pastinya So, di video kali ini seperti biasa gue bakal review dan share kembali konfig terbaru untuk GKMLMC 8.4 yaitu konfig iPhone 16 Pro stabilizer by Imposter Club dan seperti biasa juga disini gue review menggunakan HP kesayangan Poco X3 NFC dan seperti apa untuk hasil di mode video maupun di mode fotonya mari langsung aja kita coba tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video kalian tinggal masuk ke ZR Cipher atau memori perangkat file manager jadi disini ada file confignya yang pertama ada config iPhone 16 Pro stabilizer.zip dan yang kedua ada LMC 8.4R 18F1.apk jadi ini aplikasi Gcam nya dan langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah install aplikasinya terlebih dahulu ya cuy kalau kalian sudah install langsung aja kita buka Gcam nya seperti ini. Lalu kita langsung masuk more settings kemudian disini kita pilih menu config setting ini dia kita klik lalu disini pilih save settings dan disini kita isi bebas gunanya untuk memunculkan folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config nya ya sekarang kita langsung aja menuju ke ZR Cipher atau file manager lagi dan langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita ekstrak config nya seperti ini kita klik lalu kita ekstrak ke dan kita isi password atau kata sandi yang ada di video ini ya jadi teman-teman simak videonya sampai selesai oke jika sudah kalian isi password nya terus kalian langsung klik ok seperti ini dan ini dia hasil ekstrak nya config iPhone 16 Pro stabilizer lalu kalian buka seperti ini dan disini ada 6 versi ya jadi 3 versi auto jpeg uv versi yang biasa yang biasa itu yang ada fitur ace atau fitur electronic image stabilization atau video stabilizer dan juga ada fitur ultrawide nya dan untuk mengaktifkan kedua fitur ini jadi saya juga akan menutorkan cara mengaktifkan mode ultrawide dan mode custom session ID untuk video stabilizer di config ini jadi kalian simak tutorial nya juga sampai selesai aja ya disini kita langsung pilih semuanya atau pilih banyak lalu kita tahan kita boleh salin atau potong kemudian kita masuk ke memori perangkat luar atau file manager luar lalu disini kita cari folder yang namanya lmc8.4 ini dia cuy setelah itu kita klik dan kita paste atau kita tempel di dalam sini seperti ini nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config nya sekarang kalian tinggal buka gcam nya seperti ini dan langsung aja kalian pilih config nya terlebih dahulu dengan cara klik dua kali atau tap dua kali di samping tombol shutter di bagian hitam hitam nya nah sekarang kalian pilih dengan sesuai level kamera 2B di device kalian masing-masing ya disini saya pakai yang UV karena device saya adalah poco s3 nfc level kamera 2B nya masih level 3 kalau level kamera 2B kalian sudah full kalian bisa pakai yang jpeg seperti itu sekarang kita klik import nah seperti ini untuk tampilan di gcam lmc 8.4 dan config iphone 16 pro stabilizer by imposter club ini cuy jadi disini gue juga akan ngasih tutorial cara mengaktifkan manual kamera ultrawide di gcam lmc dan mengaktifkan video stabilizer atau video ace di gcam lmc ini karena setiap hp itu berbeda-beda untuk settingan id nya jadi kalian simak betul-betul untuk video ini kita langsung masuk more setting seperti ini kemudian langsung kita menuju ke additional camera seperti ini cuy nah disini kita langsung centang aja karena disini poco s3 nfc kebalik untuk mode ultrawide nya jadi yang disini saya aktifkan di toggle nya telecamera ya show button on viewfinder nya juga kita aktifkan terlebih dahulu nah setelah itu kita langsung masuk ke aux button name dan disini kalian juga aktifkan untuk user value nya setelah itu kalian ubah main kameranya isi dengan kata main ya seperti ini dan setelah itu untuk tele nya kalian gak usah isi karena disini kita tidak mengaktifkan mode tele nya dan untuk white camera nya kalian boleh isi white seperti ini ya langsung kalian klik ok dan kembali nah langkah selanjutnya adalah kita masuk ke list id manuali nah list id manuali ini kalian aktifkan saja seperti ini dan untuk list id manuali nya kalian isi sesuai settingan id di device kalian masing-masing dengan cara pakai aplikasi yang namanya kamera hw nanti saya sertakan link nya di deskripsi video kalian tinggal download aja gratis oke dan ini adalah settingan kamera id di device poco x3 nfc jadi untuk di bagian ultrawide nya ke detek untuk angka 22 ya untuk di angka 21 itu di bagian back id support hardware level 3 tele nya oke seperti itu dan kita isi untuk 4 digit angka di bagian depan saja seperti 0 12122 jadi yang perlu kita isi adalah 0 12122 seperti ini nah nanti kalau jika di device kalian terdeteknya apa kalian tinggal sesuaikan aja angkanya ya dengan 4 digit awal di bagian depan oke seperti itu langsung kalian klik ok dan langsung kalian coba untuk ultrawide nya ini udah aktif selanjutnya langsung aja kita aktifkan untuk video stabilizer nya nah sekarang kalian tinggal masuk ke sistem setting seperti ini lalu kalian masuk ke stream configuration nah disini kalian masuk ke main camera terlebih dahulu nah ini dia langsung kalian aktifkan untuk toggle enable configuration nya lalu yang perlu diubah adalah di bagian video mode ini kita ubah dengan sesuai custom session id per device karena ini juga berbeda-beda settingnya jadi untuk poco s3 nfc adalah 61444 ace versi 2 ini dia ya teman-teman jadi kalau di device kalian tuh keteteknya apa nanti sesuaikan aja dan untuk mengetahui custom session id nanti saya juga sertakan kamus untuk custom session beberapa device saja karena itu update-an dari pihak developer psg ya jadi yang perlu diubah di bagian video mode nya saja setelah itu jika kalian ingin mengaktifkan video stabilizer di bagian mode ultrawide nya kalian juga bisa pilih white camera dan kalian juga aktifkan di enable configuration setelah itu kalian masuk ke video mode lagi dan ubah dengan custom session id nya oke dan disini saya bukakan custom session id nya terlebih dahulu dan ini dia untuk custom session id per device ya hanya beberapa device saja yang terdaftar di kamus ini karena belum punya yang update ini pun juga dari pihak developer psg ya teman-teman yang membagikan untuk custom session id per device untuk mengaktifkan video stabilizer oke jadi di poco x3 nfc ini sudah ada poco x3 main kameranya di 61444 atau 32772 dan untuk ultrawide nya sendiri di bagian 1080 resolusinya dan untuk custom session nya adalah 32781 dan untuk white 4k nya juga berbeda lagi 32772 seperti itu oke sekarang kita kembali lagi ke gcam nya dan oke sekarang kita kembali lagi ke gcam nya dan seperti itu cara setting custom session id video stabilizer di gcam lmc dan aktifkan ultrawide di gcam lmc ya itu teman-teman oke sekarang kita kembali dan sekarang kita bisa gunakan config nya langsung aja kita review seperti apa untuk hasilnya mari kita coba let's go oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi full hd 1080 dan 60 fps ya langsung kita menggunakan jalan kaki seperti apa untuk hasilnya apakah benar-benar stabil kita jalan mundur seperti ini oke masih steady sekali ya usahakan objek tetap di tengah dan disini kita benar-benar tanpa menggunakan gimbal ya teman-teman langsung kita stop aja seperti ini oke nice langsung kita lihat untuk hasilnya dan seperti ini untuk hasil di perekaman 1080 dan 60 fps nya cuy wow benar-benar stabil banget ya so sekarang kita langsung review aja di mode video ultrawide nya seperti apa langsung aja kita coba oke sekarang kita coba di mode ultrawide nya mode video ultrawide apakah benar-benar juga stabil langsung kita coba untuk jalan maju menggunakan tangan tanpa menggunakan gimbal ya teman-teman dan disini kita berjalan di atas bukit yang tidak rata jadi mengakibatkan banyak goncangan seperti ini oke kita stop dan kita langsung lihat untuk hasilnya dan ternyata videonya juga masih stabil di perekaman mode video ultrawide nya jadi electronic image stabilisasi nya berjalan dengan normal so sekarang kita langsung review aja di mode fotonya seperti apa mari langsung kita coba let's go oke sekarang kita review di mode kamera dengan mode leka aktif dan AWP nya juga aktif disini kita langsung shoot aja di mode kamera dengan pemandangan terbuka seperti ini oke langsung kita shoot nice langsung kita lihat untuk hasilnya oke jadi seperti ini untuk hasil di mode kameranya teman-teman dengan posisi AWP aktif dan mode leka aktif terlihat lebih soft detailnya juga dapat banget apalagi untuk kontrol exposure yang sangat-sangat bagus banget untuk komposisi siang hari seperti ini oke sekarang kita review di mode AWP non-aktif untuk selanjutnya oke sekarang kita coba di AWP non-aktif kita shoot aja dengan sudut yang hampir sama oke langsung kita lihat untuk hasilnya ya dan ini untuk hasil di mode kamera yang kedua menggunakan AWP non-aktifnya dengan sudut yang hampir sama kita agak turun sedikit memberikan hasil yang masih sama konsisten sekali untuk warna kontras dan pencahayaannya teman-teman jadi tidak ada perbedaan yang sangat mencolok disini oke sekarang kita langsung review di mode potret untuk selanjutnya oke sekarang kita coba di mode potret yang pertama menggunakan AWP aktif dan disini kita juga mengaktifkan mode leka langsung kita shoot aja menggunakan mode potret disini kita main zoom sedikit aja kita tap bagian wajahnya langsung kita shoot oke nice langsung kita lihat untuk hasilnya oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasil di mode potretnya di game lmc8.4 dan config iphone 16 stabilizer by imposter gelap wow benar-benar aesthetic banget ya untuk hasilnya di mode potret pelurnya rapi banget tip of feel nya kerasa banget ya apalagi tip of focus nya ini kerasa dynamic race nya juga luas sekali warnanya juga enak banget gak mencolok sama sekali teman-teman jadi menurut saya elemen fitur leikanya pas banget digunain untuk foto potret di outdoor seperti ini jadi sekarang kita review di mode potret tanpa awp aktif oke sekarang kita coba di mode potret tanpa awp aktif langsung kita tap ke bagian wajahnya dan kita shoot oke nice kita langsung lihat hasilnya seperti apa oke finally untuk hasil di gcam lmc 8.4 dengan config iphone 16 pro stabilizer payimposter club ini wow keren banget di mode potret tanpa awp aktif lebih natural lagi untuk hasil di rona kulit manusianya untuk dynamic range nya tidak sekuat awp aktif tapi ini udah enak banget tone yang dihasilkan pada mode potret awp non aktif ya teman-teman detailnya juga masih enak banget di bagian objeknya jadi lebih memberikan kesan yang dramatis untuk hasil gambar di mode potret ini so mungkin cuma itu aja yang bisa di review pada video kali ini mengenai gcam lmc 8.4 dan config iphone 16 pro stabilizer payimposter club jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time and to the video dan sampai jumpa